Selamat pagi semuanya, hari ini kita belajar kembali yaitu pelajaran IPA ya Nah untuk IPA kita belajar pertama kali yaitu tentang materi perpindahan kalor Bapak Remi, pelajaran satu, di tematik ya sudah dicerbang sedikit kalor itu apa, kalor itu kata lain dari panas ya Perpindahan panas atau kalor itu terjadi secara 3 cara, yang pertama adalah produksi, konveksi dan radiasi Dan juga kita akan membahas tentang perubahan wujud benda ya Satu-satu kita bahas dulu, yang pertama yaitu perpindahan panas ya atau perpindahan kalor Yang pertama merupakan yang akan kita bahas adalah konduksi Dimana konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut Panas yang dipindahkan secara konduksi dipengaruhi bahan zat perantara Ya nanti kita akan bahas tentang bahan zat perantara itu ada yang disebut dengan konduktor Dan ada juga yang disebut dengan isolator Apa itu konduktor adalah benda yang dapat dengan mudah menghantarkan panas Contohnya benda-benda yang terbuat dari besi ya Kemudian baja dan aluminium ya Sedangkan kebalikannya benda yang bersifat atau zat perantara yang bersifat isolator Konduktor adalah benda-benda yang sulit menghantarkan panas yaitu benda yang terbuat dari bahan kain, kertas, plastik, dan karet Jadi teacher melalui bahwasannya konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel zat tersebut Ada di buku anak-anak, kalangan 84, kalangan di stabilo atau di garis bawahi ya Teacher beri contoh festival produksi ya Ini teacher memegang sebuah gelas yang melisi kopi Sudah teacher sedu kopi panas ya Nah air panas tadi itu rasanya akan mengalir ke sendok ini Ini sendoknya terasa hangat ya Karena di dalam gelas ini ada air panas Nah jadi perpindahan dari air ke sendok inilah yang disipu dengan peristiwa konduksi Lalu lanjut lagi kita akan membahas tentang konveksi Dan di bawah ini juga konveksi adalah atau merupakan perpindahan melalui zat perantara dan diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut Itu arti dari konveksi Contohnya air yang direbus di dalam panci Coba perhatikan gambar pada halaman 84 ya Konveksi Nah air tadi karena direbus di atas api ya Dia akan mendidih itu namanya peristiwa konveksi Lalu yang terakhir adalah peristiwa radiasi Peristiwa radiasi merupakan perindahan panas tanpa melalui zat perantaranya Jadi secara langsung kita merasakan panasnya Contohnya disitu ada halaman 84 Ada radiasi Jika ada sebuah api yang di dekat kita kemudian kita mendekat itu akan terasa panas ya Kemudian disana lagi Di acara perkembangan ya Pertama itu sering ada api ungu kita belum mengelilingi api ungu itu akan terasa panis atau hangannya api ungu tersebut Contoh lain matahari Cair dan gas Ada yang membeku Membeku itu apa? Nah disini disini ada grafik benda cair ke padat Artinya membeku itu perubahan wujud cair ke padat menjadi padat Contohnya apa? Contohnya Misalnya air menjadi es di dalam freezer ya Contoh lain misalnya air kita masukin dalam plastik kemudian masukkan di dalam freezer Dia orang-orang akan membeku Lalu juga misalnya mama membuat agar-agar ya agar-agar panas jadi cair kemudian didinginkan dia menjadi beku Itu contoh peristiwa membeku Lalu kebalikannya ada mencair Nah dari air ke orang-orangnya Dari padat ke cair Artinya perubahan ujid berita padat menjadi cair Tadi contohnya air yang kita bekukan ke dalam freezer akan membeku lalu kita kebalikannya Es batu yang ada di dalam freezer tadi kita keluarin Kita letakkan di udara terbuka lama-lama akan menjadi cair Itu contoh peristiwa mencair Contoh lainnya misalnya margari atau margari ya Itu dia bentuknya padat ketika dipanaskan akan melelengkan dari cair Itu contoh peristiwa mencair Selanjutnya adalah memuat Dia akan panasnya ya dari cair ke padat Eh sorry ke gas Jadi peristiwa memuat adalah Peristiwa perubahan wujud benda dari cair ke gas Contohnya apa? Contohnya bensin dan alkohol ya Akan menguat jika dibiarkan di wadah terbuka Lalu kebalikannya ada peristiwa menunggun Menunggun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair Lihat gambarnya ya pada alaman 87 Cair Penguapan pada zat cair terjadi karena terdapat kalor atau panas yang diterima Itu perubahan dengan benda yang luar Selanjutnya adalah menunggun 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 adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair Contohnya Embut dan titik-titik air pada diri kelas yang berisi air dingin Nah di rumah bisa dipraktekan ya Kamu ambil kelas Kemudian tuangkan air dingin dari kelas Kemudian diletakkan di udara terbuka Tidak lama kemudian akan muncul titik-titik air di luar kelas Jadi peristiwa menunggun Selanjutnya adalah menunggun Menunggun itu perubahan wujud benda padan menjadi gas Contohnya Contohnya kapur barus tau ya kapur barus Kapur barus yang lama-lama kita letakkan di ruang terbuka Dan habis Tadinya kan bentuknya kapur barus tentunya padan Nah lama-lama habis Menunggun itu Artinya menyunggun kita hanya bisa membau Mencium baunya saja ya Dan kebalikannya ada peristiwa Perubahan wujud benda mengkristal Perubahan wujud benda dari gas ke padan Contohnya apa? Contohnya kuat air menjadi salju Ya itu contoh dari mengkristal Oke Untuk tipa Habis ya Untuk hari ini Maturis selanjutnya akan kita bahas minggu berikutnya Terima kasih ya untuk hari ini Selamat belajar Selamat menikmati